Kenapa kita disunahkan untuk mencium tangan orang yang lebih tua? Karena itu adalah keberkahan dari orang tua yang telah memberikan rezeki dari tangannya. Susah payah lewat tangannya. Kenapa kita disunahkan untuk mencium kaki orang tua? Membasu kaki orang tua? Kenapa? Karena kaki yang ribut jalan di tengah panasnya matahari mencari rezeki untuk anak. Itulah keberkahan anak ada di kaki kedua orang tuanya. Boleh, silakan. Nah, cium tangan sama ulama, silakan. Nah, cium tangan sama Habib, silakan. Tapi ingat, anak ini akhirnya cium tangannya sama ulama doang, sama orang tua, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Kalau mau dihitung ibadah, ibadah kita enggak bakal pernah untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Melainkan wajib diiringi dengan setiap amalan, sehingga amalan tersebut yang akan membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah. Sesuatu amalan. Mendoakan orang lain, memberikan kesenangan kepada orang lain, membahagiakan orang lain, membuang senyuman kepada orang lain. Ini adalah salah satu amaliyah yang dimana timbangannya lebih berat dibanding ibadah kita seribu tahun. Kenapa? Saat senyuman membuat kebahagiaan orang lain, kita senyum, orang lihat kita senang. Kita membuat bahagia hati orang lain, orang lain juga ikut terus bahagia. Karena kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada hati setiap hamba, maka kebahagiaan itu akan membawa kita ke jalan yang betul-betul dibutuhi setiap hamba, jalan yang diridai oleh Allah. Seseorang kalau punya amaliyah baik, orang tidak akan jauh-jauh sama kita. Betul tidak? Kalau jauh, maunya dekat saja. Ada orang yang tiap hari ngegedekin, duduk sedikit ngomongin orang, duduk sedikit ngejelekin orang. Kira-kira orang begini, betah tidak kita dudukkan yang begini? Tidak bakal betah, kenapa? Tidak punya kesenangan dalam hati. Yang ada, membuat hati seseorang menjadi dengki, kotor terhadap orang yang disebut. Makanya ini hati-hati ini, ghibah hati sama ghibah mulut lebih parah ghibah di dalam hati. Ghibahnya sama-sama jelek. Tapi ghibah di dalam hati berarti sudah tidak ada kebaikan di dalam hati orang tersebut, melainkan imannya sudah ditutup oleh Allah. Setiap manusia kan kita masing-masing punya hati, betul? Hati itu diberikan oleh Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Bersih. Tidak ada flek, tidak ada kotoran. Satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba itu menjadi satu titik tinta. Hitam di dalam hati agar orang tersebut makin jauh. Jauh, jauh dan jauh daripada Allah. Yang bisa membuat hati itu menjadi bersih. Seseorang kalau hatinya sudah keras, hatinya sudah kotor, Cepat menyebut nama Allah, mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, maka bersih lagi hati. Banyakin istighfar, solat taubat. Ini hari kita begitu ngedengar kejelekan orang, astagfirullahaladzim. Terus-terus bagaimana? Ya lanjut, gak tahunya. Kalau ngedengar sesuatu yang gak baik, kecuali keluar dari lisan kita, cepat ambil wudhu, solat taubat. Selama itu adalah saudara mu'min, maka jaga aib mereka dan Allah akan menjaga aib kita dunia sampai akhirat. Kalau boleh diukur, kita datang ke sini kan bawa aib. Betul. Apa aibnya? Dosanya besar. Kalau boleh diukur gunung cermik, lebih banyak dosa kita. Betul gak? Kalau satu orang bawa dosa segede gunung cermik di tempat gak muat. Betul gak? Tapi Alhamdulillah, Allah tutup aib kita, Allah jaga kita. Kenapa? Orang melihat kita sudah baik aja. Tingkah lakunya sudah baik, semuanya ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Sebagaimana Allah ngejaga para anbiya, para salihin, orang-orang salih. Allah jaga, begitu juga kita tergolong hamba yang bersyukur di malam ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang salih, maka di hari ini kita minta kepada Allah. Ya Allah selamatkan kami dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Insya. Yang namanya fitnah dunia sampai ke akhirat, fitnahnya apa aja? Ini banyak nih. Istri, fitnah. Suami, fitnah. Anak, fitnah. Mertua. Lu bilang fitnah, lurhak ke lu. Mertua, fitnah. Ipar, fitnah. Yang namanya manusia, kalau sudah menikah, fitnahan ini tambah banyak, tambah melebar. Bukan berarti tutup fitnahnya, tapi makin melebar. Contoh, saya mau tanya, ibu betah nggak tinggal di rumah mertua? Kenapa? Takut serba salah, Habib. Bangun harus lebih pagi. Motong cabai, mesti nanya. Miring apa bulat? Betul? Bapak betah tinggal di rumah mertua. Nggak mungkin, kenapa? Subuh kita mesti cepat-cepat ke masjid. Sebelum bapak mertua keluar, kita duluan yang keluar. Saling ngejaga satu sama lain. Kalau ini nggak saling terjaga, air akan dibuka oleh Allah. Bentar mertua. Ngapain sih lo kawinan yang begini? Ibadah kagak, apa kagak? Wah, rame ini. Tapi ingat, setiap orang tua, jika memiliki anak yang sudah menikah, sudah punya rumah tangga sendiri, usahakan untuk hubungan rumah tangganya menjadi baik. Sakinah, mawedah, warahmat. Jangan saling ngomporin. Kadang, ibu sakit hati sama istri. Sakit hati sama suami. Yang dikomporin anaknya. Udah, besok kalau begini-begini, nggak usah lagi begini. Udah sih, pikirin lagi dah, nikah lagi sama dia. Jangan, ini nggak boleh nih. Orang tua, serahin semuanya kepada Allah, di dalam sujudnya dia kepada Allah. Ya Allah, Minta sama Allah agar keluarga kita diberikan kelembutan. Kasih sayang yang luas. Karena apa? Rumah tangga bisa bagus. Sakit hati sama wadah, warahmat. Kalau Allah, Allah, Nabi ada di dalam rumah tangga. Contoh. Anak bisa jadi fitnah. Banyak seorang anak, yang sampai sekiranya, dapat menyebloskan orang tua ke dalam neraka jahannam. Tingkah lakunya. Yang pertama nih, kadang, kita kalau ngeliat anak bandul luar biasa. Ada nggak? Tiap hari nggak bisa ngeliat genteng orang. Ngeliat genteng, bawa anebur, sambit aja. Badungnya setengah mati. Diajak ngomong melawan. Yang keluar dari orang yang ngeliat anak ini badung. Apa yang ditanya? Yang ditanya cuma satu. Ih, budak saha etak. Betul nggak? Yang ditanya anak siapa? Tapi kalau ini anak baik, akhlak, beradab, sopan, santun kepada orang lain, yang ditanya apa? Nah, namanya siapa? Tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Orang tuanya belum ditanya. Kenapa? Ini baru jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan anak bisa juga membuang orang tua sampai ke dalam neraka jahannam. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Orang tua udah bilang, orang tua yang namanya nikmat di dalam ibadah. Orang tua nikmat ibadah. Orang tua enak ibadah. Tapi orang tua tersebut nggak pernah ngasih tahu anak. Nak, sholat. Nak, udah ngaji belum. Ini tugasnya bapak nih pak. Urusan anak untuk ibadah, urusan orang tua laki-laki. Perempuan hanya menjadi madrasah pertama. Yang tanggung menjadi imam dalam rumah tangga adalah seorang ayah. Kenapa? Tegur anak tersebut. Nak, sholat. Jangan ditanya, Nak, nilai matematikanya kok turun? Bahasa Inggrisnya berapa nak? Nak, rapotnya begini kok nak? Ini yang ditanya masalah urusan sekolahnya. Urusan ibadah. Giliran subuh nggak pernah dibangunin. Na'udzubillah min dalik. Kita punya rumah. Ya, kita punya rumah. Rumahnya kita ini kebakaran. Anak kita lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Pasti bakal diselamatin. Kenapa? Karena cinta sama anak kita. Tapi di akhir zaman, banyak orang tua yang melemparkan anak ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin. Sholat duhurnya nggak diingetin. Sholat asar nggak ditarik untuk sholat. Sholat maghribnya didiemin untuk selesai permainannya. Sholat isyaknya biarin dia tidur. Nggak ada. Saya mau tanya sama bapak. Pak, anak di dalam kamar. Kira-kira kalau bapak yang ketiban. Panasnya. Kena baranya. Ridho apa nggak? Nggak ridho. Bapak sialan. Yang namanya orang tua. Ridho. Anak di dalam. Mau ketiban kek. Mau panas kek. Mau kebakar. Bodoh amat. Yang penting anak saya selamat. Betul? Nggak ada orang tua. Udah deh biarin aja kebakaran dah. Orang stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tuanya begitu. Nggak ada. Kenapa? Pasti bakal diusahakan untuk diselamatin anak tersebut. Pak. Mungkin. Bu. Di hari ini kita cuma dengar tentang neraka. Lewat para lisan alim ulama. Lewat para kiai. Lewat para asatid. Lewat para habaib. Ingat neraka itu hak. Dan itu ada. Hukuman Allah ada. La'in syakertum. La'azidan nakum. Wa la'in kafartum. Inna azabi. Jika orang tersebut pandai bersyukur kepada Allah. Ni'mat akan ditambah oleh Allah. Jangan khawatir. Tapi jika orang ini kufur. Maka siap-siap. Azab Allah. Baik dunia. Akhirat. Pasti akan ditanggung oleh hamba tersebut. Makanya. Kalau mau ngejaga sesuatu. Jaga yang betul. Anak itu kan titipan. Betul? Istri itu titipan. Anak titipan. Istri titipan. Harta titipan. Jabatan adalah titipan. Semua ini akan menjadi pertanggung jawaban kita dihadapan Allah. Bagaimana kita menjalankan. Apakah betul sesuai dengan syariat Allah. Ataupun kita jauh dari apa yang dikatakan syariat kita jalankan. A'udzubillah. Urusan anak. Yang pertama ngasih nama yang bagus. Niliat Fadli Subhanul Ghadi. Bagus namanya. Kadang ada yang namanya maunya ke Eropa-Eropaan. Begitu ngomong belibet. Ada kan? Apa sih manfaat kita kasih nama orang-orang soleh? Muhammad, Abdurrahman, Abdullah. Kadang ada nama orang tua. Disambung. Yang laki sama yang perempuan. Iya kan? Sekarang ini lagi model nih. Nama yang laki. Baskara. Nama yang laki. Baskara. Bukan maskara. Bukan. Baskara. Yang ibu namanya Komariah. Nih anak punya nama. Baskom. Kenapa sih kita gak ikutin apa yang dipernah diajarkan oleh orang-orang soleh? Kasih anak nama yang baik. Kenapa? Karena itu adalah titipan dari Allah. Nama itu adalah doa. Kenapa? Setiap nama yang baik pasti akan menjadi kebaikan buat anak kita kelak. Insya. Kenapa sih disebut namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Mustafa. Macem-macem nama orang-orang dulu itu bagus-bagus. Kalau sekarang dibilang, enggak sekolah. Enggak modern. Betul kan? Tapi ingat. Manfaatnya kelak. Nanti dia umil kiamah. Ada Muhammad. Tukang ibadah. Ada yang namanya Muhammad. Wali min awliya'illah. Ada yang namanya Abdullah. Ada orang yang ibadah. Ada yang pakai nama itu tersebut. Dia belum pernah bisa beribadah. Mungkin karena jauhnya dia kepada Allah. Tapi namanya itu. Begitu nanti dia umil kiamah. Disebut sama malaikat. Diperintahkan sama Allah. Eh wahai malaikatku. Panggil yang namanya Abdullah. Suruh berdiri. Wali min awliya'illah yang bernama Abdullah. Masuklah surga. Eh semua. Yang termasuk orang ahli maksiat dia berdiri. Kenapa? Eh ini kan ahli maksiat. Ya Allah ini orang ahli maksiat. Kenapa jadi berdiri juga? Sampaikan kepadanya. Siapa namanya? Namanya Abdullah. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang saling. Berkah nama selamat. Itu jadi syafaat. Saya waktu itu pernah ke pemakaman. Ada namanya. Tapi saya ketawanya luar biasa. Orang lagi sedih banget. Saya ngakak cekikikan. Saya duduk di Batu Nisan. Ini belakang Batu Nisan nih. Ini saya duduk. Kalau di Jakarta kan ada tempat duduknya tuh. Saya duduk. Saya lihat. Gitu. Saya ketawa sekenceng-kencengnya. Sampai saya keluar dari area pemakaman. Saya keluar. Temen nanya. Lu kenapa? Jangan sekarang. Ntar dulu. Kenapa? Udah ntar dulu. Selesai pemakaman. Saya tarik temen saya. Tuh lo baca. Ini yang bikin gue ngakak. Rabok bin Kamis. Nah punya ibu Jumat. Punya kakek Sabtu. Ini kan bahaya. Rabok bin Kamis. Ada. Bukan gak ada. Kalau ibu bapak gak percaya. Jalan-jalan ke TPU. Tempat pemakaman umum. Coba dilihat. Nama macam-macam namanya. Jadi besok-besok. Kalau mau nyari nama buat anak. Yang baik. Jangan nyari di Google. Ke TPU. Itu yang cocok-cocok tuh namanya tuh. Ibu bapak yang dirahmat oleh Allah. Nama adalah satu doa yang berharga dari orang tua. Yang kedua. Didik anak dekat dengan Allah. Kalau anak gak dididik dari sekarang. Untuk dekat sama Allah. Sebelum dia balik. Maka selanjutnya dia akan terus menerus. Akan jauh dari Allah. Kadang orang tua main taruh aja anak di madrasah. Udah serahan. Yang begini mah urusan ustadz. Karena kita mah kurang dalam agama. Masa ibu bapak gak bisa hafal al-fatihah. Masa iya gak hafal bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan sesuatu yang akan setiap hari dia lakukan. Ajarkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Bacain al-fatihah. Ajarin ini anak. Kenapa? Ini akan terpakai terus sampai yomil kiamat. Kalau ini anak jadi seorang ulama. Saat dia ngaji baca bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya kita dapat. Ini anak taklim masuk kondok pesantren. Begitu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya kita dapat. Begitu ini anak berangkat ke Mesir. Ke Hadramut. Ke Libanon. Mereka semua dia berangkat. Mereka semua dia berangkat. Saat dia berangkat. Dia nuntut ilmu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya kita dapat. Dia pulang. Punya kondok pesantren. Punya santri. Semuanya diajarkan. Bismillahirrahmanirrahimnya pun dapat kita pahalanya. Ini jariyah terus sampai yomil kiamat. Makanya tolong diajarin betul-betul. Bapak didik anak-anak kita. Bapak harus teges di dalam syariat pak. Anak gak sholat. Gebuk pak. Gebuknya bukan berarti kayak samsak. Ya. Gebuknya pukul. Kelapak tangannya. Ya. Betisnya nih. Gebuk. Kenapa? Kalau dia udah jauh dari Allah. Dari sebelum baliknya. Saat baliknya. InsyaAllah ini anak pasti akan jauh dari Allah. Na'udhu billahimin. Apalagi punya anak umurnya hampir 40. Bukan punya anak lagi Dhani. Ini orang udah punya anak lagi pastinya. Betul gak? Sampai kalau ini orang umur sampai 40. Dia masih gemelut di dalam kemaksiatan. Allah sapu wajahnya. Maksiat sampai mati. Maksiatnya nih hati-hati. Ini semua diajarin. Kita maulama-ulama kok. Bib. Saya gak pakai ibadah. Allah kasih semuanya buat saya. Bukan Allah yang kasih. Hawa nafsu kita. Ini yang disebut istidrat. Diberikan, diberikan, diberikan. Urusan dunia, 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 dunia. Sampai kita jauh dari Allah. Bukan kita yang namu ibadah. Tapi Allah yang tidak mengizinkan kita sujud di hadapannya. Kenapa? Karena Allah ingin mengambil nyawanya. Dalam keadaan tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udhu billahimin. Itu hati-hati. Mungkin mah kita mah sekarang mah ah. Ini mah dongeng. Ini mah sekedar cerita. Gak percaya. Lo mati aja dulu. Ntar rasa. Ibu bapak yang dirahmatkan oleh Allah. Setelah anak dididik dalam masalah agama. Yang ketiga. Jalankan kehidupan anak. Dengan sesuai koridor. Yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajarin sunnahnya. Kadangkan kita punya anak gak sadar. Nah. Cuci kaki, cuci muka. Cuci tangan. Pipis. Begitu kan? Mau tidur begitu kan pak? Ajarinnya jangan begitu. Nah ambil wudhu. Sebelumnya pipis dulu. Selesai dia pipis. Ambil wudhu. Diajarin cara ambil wudhu. Selesai masuk ke kamar. Sebelumnya sholat dulu. Hajat dua rokaat. Sampai duduk. Sampainya dia tidur di kamar. Dengan membawa kesucian ke hadapan Allah. Jika mati. Mati dalam keadaan husnul khatibah. Anak kita kan sekarang main tidur. Tidur aja. Yang namanya orang tua. Ditakutinnya bukan sama Allah. Bukan rasa segan kepada Allah. Tapi ditakutinnya sama kalung wewek. Nak jangan keluar maghrib-maghrib ya nak. Kenapa? Wih. Diumpetin kalung wewek. Nak jangan main di kamar sendirian. Ntar ujungnya tuh. Keluar kepala tuh. Dari ujung kempat tidur. Ada aja yang begitu mah. Kadang nyanyiin anak. Nyanyiin juga gak bener. Pak Pung, Pak Mustafa, si Dule. Di rumahnya ada tepung. Tuh kan? Ini lagu tolong. Jangan pernah dilagukan lagi. Jangan pernah dinyanyikan lagi. Kenapa? Karena lagu ini adalah sindiran. Atau penghinaan. Kepada Nabi Muhammad SAW. Mustafa siapa? Nabi Muhammad SAW. Abdullah siapa? Ayah dari Nabi Muhammad SAW. Diganti namanya. Mustafa dan Dan Duleh. Ini dua nama ini hati-hati. Ada lagi tuh lagu kedua. Dung Indung Hujan diudik. Anak siapa? Mata melirik. Duh aduh. Mandi di kali. Tidak sembahyang. Di dalam kubur mendapat. Siti Aisyah. Istri Nabi Muhammad SAW. Tanpa disadarin. Ini lagu hinaan. Buat keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan diajarin. Anak kita yang begitu. Dulu kita kalau mau tidur. Orang tua kita mas sering. Kalau orang Betawi bilang mas. Diklonin. Kalau orang sini disebutnya apa? PPD. Bodoh amat. Susah amat sih. Ya Allah. Iya terserah daya. Begitu udah bentuknya. Udah begitu. Dulu kita diajarin apa? Ya Hanan. Ya Manan. Ya Gadim. Al-Yahsan. Dulu diajarin kita gitu tuh. Sambil dinyanyiin. Ya Allah. Malaikat juga dekat. Amani anak. Yang kedua. La ilah ha illallah. Enak anak nendengerin juga. Pulus nendengerinnya. Sekarang ma'urakan bukan main. Anak di dalam kandungan nyanyinya. Macam-macam nyanyian. Kita dengerin. Pantes kalau anak sudah besarnya jauh dari Allah. Kenapa? Karena mulai di dalam perutnya udah jauh dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW. Titik anak-anak kita. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selama itu masih di jalan Allah SWT. Yang keempat. Ajarkan dia untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Sekarang udah banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Betul? Cium tangan anak sekarang di mana? Di pipi. Di jidat. Betul. Saya khawatir 5 tahun, 6 tahun lagi. Itu cium tangan udah gak di pipi, udah gak di jidat. Di leher sama di tengkok. Ini bahaya. Yang namanya indera penciuman mana? Ngapa hidung? Lo ngomongin hidung gua. Yang namanya indera penciuman nih hidung. Cara nyiumnya juga bukan dikecup. Bukan begitu. Bukan. Cium tangan nih. Hirup. Dihirup. Itu cium tangan namanya. Kalau dikecup. Minyak wangi air meluntur. Dihirup. Kenapa kita disunahkan untuk mencium tangan orang yang lebih tua? Karena itu adalah keberkahan dari orang tua yang telah memberikan rezeki dari tangannya. Susah payah lewat tangannya. Kenapa kita disunahkan untuk mencium kaki orang tua? Membasu kaki orang tua. Kenapa? Karena kaki yang ribu jalan di tengah panasnya matahari. Mencari rezeki untuk anak. Itulah keberkahan anak ada di kaki kedua orang tuanya. Boleh. Silahkan. Nak cium tangan sama ulama. Silahkan. Nak cium tangan sama Habib. Silahkan. Tapi ingat. Anak ini akhirnya cium tangannya sama ulama doang. Sama orang tua. Enggak. Sama habaib. Sama kiai. Sama ustadz. Bukan main cium tangannya. La ilaha illallah. Kadang kita sampai di jegat. Kemarin saya di mana itu ya? Di era Bekasi. Saya turun dari mobil pakai baju putih. Rapi bersih. Baru turun jalan tiga langkah. Abis kotor. Luar biasa. Kenapa? Untuk anak-anak bocah. Habib. 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 Coba kita lihat. Saya gak sayang sama baju saya. Saya khawatir ini anak. Gak begitu sama orang tuanya. Kalau ini anak gak begitu sama orang tua. Saya yang dosa. Makanya saya kalau jalan sekarang gak pernah mau salaman lagi. Gak mau saya. Saya takut. Kecuali sama orang-orang tua yang ada di hadapan saya. Saya mau salaman. Kenapa? Yang anak rata-rata susah cium tangan sama orang tua. Gak ada hormat sama orang tua. Makanya Pak, Bu, didik mereka untuk hormat kepada kedua orang tua. Jadikan orang tua ini adalah malaikat untuk anak-anaknya. Makanya orang tua kalau ribut jangan di depan anak. Ini saya bilangin sekali lagi. Kalau ribut orang tua jangan pernah di depan anak. Psikologi anak kejiwaannya pasti akan terganggu. Kalau yang dia lihat orang tua yang lagi dicekek. Ini seandainya nih. Na'udzubillah min zalik. Ada orang tua yang lagi galak. Lagi temperament. Ternyata yang salah. Yang perempuan seandainya. Yang bapak lagi marah-marah. Ini anak-anak perempuan. Next. Zamannya dia gak akan pernah mau sama laki-laki. Kenapa? Laki-laki bengis. Makanya banyak orang yang belok. Gak suka sama laki-laki. Dia lebih suka sama perempuan. Kenapa? Ngerasa lebih nyaman. Ngerasa lebih dilindungi. Tapi sebenarnya. Perlindungan yang hak dari Allah adalah seorang laki. Pelindung untuk setiap perempuan. Jika ada anak lagi-lagi. Ngelihat si perempuan. Ibunya. Lagi marah-marahin bapaknya. Lagi ditempelengin. Perempuan kan tangannya enteng. Main tabuk-tabuk aja. Anak ngelihat. Ampe gede ini anak laki-laki. Gak bakal mau sama perempuan. Kenapa? Jahat main tangan. Makanya dia suka laki sama laki. Ini kalau mau selamat. Pak, bu. Mau ribut dalam rumah tangga. Pergi jauh-jauh. Pergi. Jalan kemana? Ngopi kek? Di palutungan. Mau ribut ribut disana. Salah dikit cemplungin aja. Jangan. Ngomong baik-baik. Gak ada permasalahan di dalam kehidupan. Gak ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri usran. Inna ma'al. Pasti ada. Gak usah khawatir. Tapi jangan pernah ditonggolin di depan anak. Kalau ini terjadi. Anak kita akan menjadi imbas. Apa yang kita lakukan di hadapan dia. Faham sabi sini ibu pak? Faham sabi sini? Insya Allah.